Kalau kita nyalain korek, terus alain ke bawah, apinya akan selalu balik ke atas. Tentu masing-masing kalian bebas menafsirkan maksudnya apa. Lu bisa mengartikan semangat yang gak pernah turun walaupun dijatuhkan, atau bisa juga diartikan kesombongan yang menghancurkan. Sifat natural api itu akan selalu mengarah ke atas, dia gak akan pernah mau tunduk. Konon katanya, iblis diciptakan dari api. Dan dia terusir menjadi makhluk yang dilaknat karena kesombongannya. Padahal dia pernah jadi yang paling istimewa di hadapan Tuhannya. Ya walaupun makhluk laknat, membenci iblis juga bukan sikap yang bijaksana menurut saya. Karena api dan sifat panasnya itu dibutuhkan. Kita jadi lebih mudah memakan sesuatu karena api dan panas diperlukan untuk proses memasak. Api juga jadi salah satu kontributor atas berdirinya bangunan-bangunan kokoh zaman dulu yang tersusun dari batu bata. Dan konon katanya pula, kita ini manusia terbuat dari tanah. Kalau batu bata jadi kuat karena api, maka bisa jadi iblis diciptakan untuk menguatkan manusia. Well, saya cuma pengen nyampein, jangan membenci apapun terlalu berlebihan. Karena dibalik makhluk yang sekalipun katanya dilaknat, ternyata dia juga punya manfaat. Orang yang lo pikir selama ini jahat, justru mungkin dialah yang paling bikin lo jadi kuat. But there's a hope that's waiting for you in the dark.